Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Para pelajar sosiologi Masih sosiologi Atau para peneliti ya Peneliti, praktisi Yang peduli dengan Ilmu-ilmu sosial Malam ini saya akan coba Share Tentang sosiologi ya Karena memang sudah berapa Minggu Saya gak ada nge-vlog ya Karena memang Habis lebaran, kemudian mahasiswa Itu ada uas Dan setelah uas itu saya harus mengisi nilai Jadi memang Banyak agenda yang memang Saya harus kerjakan Dan mungkin Tepatnya malam inilah mungkin baru bisa saya Berbagi lagi ya Tentang ilmu sosiologi Kali ini saya juga Tertarik membahas Tentang teori kekerasan Dan pemberontakan sipil Nah Teori ini cocok Dalam sosiologi konflik ya Terus tentang Gerakan sosial Ya, social movement Cocok ya Nah Mungkin teori ini Sebagian udah ada yang tahu Ya syukur Kalau udah ada yang tahu Mungkin ini menambah Referensi Anda tentang Teori ini Tapi yang belum tahu ini Mungkin Anda harus bisa Dalami lagi Dan Anda harus bisa Kembangkan lagi Sebagaimana yang Mestinya teori Tersampaikan Ya Nah Malam ini kita akan berbicara Tentang Kekerasan dan Pemberontakan sipil Dalam bingkai perspektif Dom Helder Kamara Nah Baru-baru ini Kita tahun lalu lah Tepatnya Kita baru dihadapkan Situasi Konflik yang memanas ya Setelah Beberapa Tahun lalu itu Setelah beberapa tahun lalu itu Kita menghadapi Pilpres Dan Pilkada Dan banyak Di Pilpres itu Mungkin bisa katakan Terjadi persengketaan Ya Antara kubu A Dengan kubu B Sehingga pada akhirnya Kita Lihat Pada saat itu Persengketaan itu Diajukan ke MK Ya Kubu A Diprotes oleh kubu B Karena dianggap Mengalami kecurangan Ya kan Akhirnya apa Menunggu putusan MK itu Dan Menunggu juga Keputusan KPU Siapa yang menang Ya kan Pemenang Pilpres pada saat itu Dan pemilu pada saat itu Akhirnya rakyat Melakukan unjuk rasa Di Jakarta Pada waktu itu ya Kalau gak salah itu bulan Mei Bulan Mei Apa bulan Juni Suruh rakyat Salah satu pendukung Pasangan calon presiden Kalau itu datang ke Jakarta Berdiri di gedung KPU Berorasi di gedung KPU Ya kan Sampai pada akhirnya Situasi itu chaos Situasi itu chaos Antara aparat Penegak hukum Ya ini polisi TNI ya Dengan rakyat Rakyat pendukung Salah satu calon Presiden Chaos Sampai disiarkan di TV Kemana-mana Bahwa ada aparat Yang menembak rakyat Sampai ke dalam Musola Kemudian ada yang Menembak rakyat Dari atas jembatan Ya Macam-macam lah Beritanya Nah Itu sebenarnya Dalam dimingkai Sosiologis Itu sudah ada Fenomena Untuk membaca itu Jadi ini untuk Teman-teman mahasiswa Yang mungkin tertarik nanti Ingin membahas tentang Sosiologi konflik Sosiologi gerakan sosial Atau melihat Fenomena-fenomena Kekerasan Masyarakat Kekerasan Kelompok Kelompok Superior Terhadap Kelompok inferior Bisa menggunakan Perspektif ini Nah ini Tentang Teori kekerasan Dan pemberontakan sivil Dom Helder Kamara Sebelum kita masuk ke teorinya Ada Tiga pertanyaan Mendasar Yang ingin saya Sampaikan Bahwa apa itu Kekerasan Apa itu Pemberontakan sivil Dan kenapa Bisa terjadi Jadi ada tiga Ada tiga Pertanyaan mendasar Kenapa itu Bisa terjadi Dan apa itu Kekerasan Dan Bagaimana Pemberontakan sivil Itu dapat Menjadi pemicu Kekerasan Ya kan Nah Mari kita bedah Fenomena ini Berdasarkan perspektif Dom Helder Kamara Tapi sebelum kita bedah Kesitu Kita harus mengenal dulu Siapa itu Sosok Dom Helder Kamara Nah Dom Helder Kamara ini Adalah seorang Toko gereja Ya Pekerja sosial Pejuang Perdamaian Dan juga Seorang intelektual Dia lahir di Fortaleza Brazil Pada 7 Februari 1909 Nah Selain itu Dia juga pemuka Agama katolik Yang besar Pada abad ke-20 Kalau abad ke-20 itu Berarti rentan waktu Dari 1900 Sampai 1999 Itu abad ke-20 Nah Kamara juga Seorang perintis Penting bagi Teologi pembebasan Di Amerika Latin Jadi sebenarnya Amerika Latin itu Pada saat Dulu Hampir sama Dengan negara kita Amerika Latin itu Dengan Indonesia itu Gak jauh beda Dia sama-sama Negara berkembang Maka dalam teori pembangunan Teori-teori Dependensi itu Banyak lahir dari Amerika Latin Toko-tokonya Banyak dari Amerika Latin Karena memang Kontur masyarakat Dan kontur Perekonomian Di Amerika Latin Amerika Latin itu Dimana Tau Amerika Latin itu Argentina Brazil Uruguay Paraguay Macem-macem lah Ecuador Venezuela Bolivia Nah itu Negaranya sama Berkembang dengan kita Pada saat itu Mereka Lebih kepada Banyak mengadopsi Mengadopsi Paham-paham Yang diciptakan oleh Kapitalisme Kapitalisme itu siapa Ya Amerika Eropa Ya kan Banyak mengadopsi Pembangunan-pembangunan Model di Kapitalisme Itu tadi Nah Kamara menjadi Salah satu tokoh Perdamaian Bersama Mahatma Gandhi Siapa gak tau kan Mahatma Gandhi Tokoh perdamaian dari India Dan Martin Luther King Jr Nah ini bertiga ini Pada saat itu Salah satu tokoh Perdamaian lah Bertiga ini Konsep tentang Teori kekerasan itu Si Dom Helder Kamara ini Membagi tiga Spiral kekuasaan Namanya Spiral kekuasaan satu Spiral kekuasaan dua Spiral kekuasaan tiga Yang pertama Kita berdah dulu dari Spiral kekuasaan satu Ada tiga bentuk kekuasaan Menurut Dom Helder Kamara Yang pertama itu Kekerasan bersifat personal Individual A dengan B C dengan D Kekerasan seperti itu Dan institusional Antara institusi Dan struktural Struktural ini Sifatnya Apa namanya Terstruktur Dari atas ke bawah Ketiganya saling berkaitan Sebenarnya Kata Dom Helder Kamara Tiga kekerasan itu Saling berkaitan Dan dapat saling memicu Antara kekerasan lainnya Maaf Nah Kamara sadar bahwa Kekerasan merupakan Realitas multidimensi Berbagai perspektif Tidak dapat dipisahkan Keterkaitannya Antara kekerasan yang satu Dengan kekerasan yang lain Jadi Kekerasan A Pasti ada dampaknya Terjadi kekerasan B Kekerasan B ada Pasti dipicu oleh Kekerasan A Kekerasan C ada Pasti dipicu oleh Kekerasan B Jadi Berderet itu semua Berantai Nah Kalau Kalau Dom Helder Kamara Bilang Itu kekuasaan Yang bersifat multidimensi Ada karta kaitannya Pembincu Mendasar Munculnya kekerasan Dalam masyarakat itu adalah Satu Kata Kamara Adanya bentuk ketidakadilan Bentuk ketidakadilan Bentuk ketidakadilan bagaimana Ya bisa jadi Bentuk ketidakadilan Yang diciptakan oleh Penguasa dalam hal ini Pemerintah terhadap Rakyatnya Akhirnya rakyat apa? Membrontak Akhirnya rakyat Membrontak Istilahnya sekarang kita Banyak mengenal istilah Kudeta ya Kudeta pemerintahan Kita banyak Tahun 2010 Ya Kita mulai dari tahun 2004 Kudeta-kudeta itu Telah terjadi ya Di negara-negara timur tengah Mulai dari Iraq Suria Ya kan Mesir Tunisia Sudan Ini apa? Ini adalah bentuk Suatu ketidakadilan Yang diciptakan oleh Penguasa Pemerintah Yang mungkin bisa jadi Otoriter Membentuk Pemerintahan tiran Ya Bisa jadi Jadi bagi Kamara Ketidakadilan Inilah yang disebut dengan Tipe kekerasan nomor 1 Kekerasan itu muncul Ada levelnya Ada levelnya Kekerasan Kekerasan nomor 1 Kekerasan nomor 2 Kekerasan nomor 3 Nah Ketidakadilan Itu adalah Kekerasan nomor 1 Cikal bakal Terbentuknya Kekerasan yang lebih besar Yang lebih besar levelnya Kekerasan nomor 1 Muncul karena adanya Ketidakadilan sosial Atau ketimpangan ekonomi Yang dilakukan oleh Kelompok elit nasional Dalam hal ini Pemerintah Pengusaha Kelompok orang kelas atas Untuk mempertahankan Kepentingan-kepentingan Dan kekuasaannya Sehingga rakyat Kecil seperti kita ini Menjadi Yang terobjektifikasi Menjadi Residu Gak dilibatkan Dalam segala keputusan Sehingga muncul Paham ketidakadilan Dari kelompok bawah Mereka Menganggap Tidak dipedulikan Tidak diperhatikan Inilah muncul Akhirnya ketidakadilan Kekerasan nomor 1 Ini sudah bentuk kekerasan Katanya Dom Hedda Kamara Terus Masuk kepada Spiral kekuasaan kedua Tipe kekuasaan kedua Sehingga Berlanjut Jadi saya bilang tadi kan Kekerasan itu sebenarnya Multidimensi Dia berkaitan Berantai Gak mungkin Kekerasan A dengan Kekerasan B itu Terjadi bersama-sama Sebabnya berbeda Itu gak mungkin Pasti ada sama Ada sebab akibatnya yang Muncul kekerasan itu Secara bersamaan Jadi Saling berkaitan Nah Spiral kekuasaan kedua Atau tipe kekuasaan kedua Ini Lahir dari Bentuk Pergejolakan rakyat Yaitu Kondisi Dimana Rakyat hidup Di bawah standar Layak Kehidupannya Sebagai manusia normal Tipe kekerasan nomor dua Ini sebagai bentuk Refleksi rakyat Kita gak bisa Diam aja ini Kalau pemerintah Seperti ini ke kita Kita harus melawan Kita harus lakukan Kudeta Terhadap pemerintahan Nah ini Refleksi ini Timbul Dari ketidakasdilan Yang dirasakan rakyat Sehingga Akhirnya rakyat ini Membentuk Suatu Kelas kolektif Untuk Mendobrak Kelas atas Penguasa Ya kan Ya itu yang kita kenal Dengan kudeta Ya kan Dengan kondisi seperti itu Dapat dipicu awalnya Terjadinya Kekerasa nomor dua Kekerasa nomor dua itu apa? Pemberontakan di kalangan Masyarakat sipil Terhadap penguasa Nah Kalau udah terjadi ini Berarti penguasa Atau pemerintah Sudah mendapat kritikan pedas Sudah mendapat perlawanan Dari rakyatnya Nah inilah kekerasan Tipu nomor dua Saya ulangi lagi Kekerasan tipu nomor satu itu Adalah ketidakadilan Ketidakadilan sosial Yang dirasakan rakyat Ini udah bentuk kekerasan Dalam Pandangan Dom Hedal Kamara Ini udah bentuk kekerasan Sehingga Bentuk kekerasan itu Mereka ungkapkan Dalam Bentuk kekerasan nomor dua Yaitu pemberontakan Di kalangan masyarakat sipil Terhadap pemerintah Rakyat menjadi tertekan Teraliniasi oleh Pemerintahannya sendiri Dehumanisasi martabat Ya kan Mendorong anak-anak muda Melakukan revolusi Di jalan-jalanan Ini makanya kita kenal dulu Dengan Suhogi Ya kan Aktifis-aktifis muda Terus pejuang-pejuang Terisakti ya Elang Banyak lah Yang pejuang-pejuang Terisakti itu Karena bagi Dom Hedal Kamara Anak muda itu Punya idealis Semangat Revolusinya itu Membara Kata Dom Hedal Kamara Jadi Ketika Kaum tua Sudah tak bisa Berbuat apa-apa Untuk melakukan revolusi Untuk melakukan kureta Ya kita yang muda-muda inilah Yang harus melakukan Pemberontakan Sipil Jika terjadi Ketidakadilan itu Jika pemerintah Bersifat tiran Kita kaum muda ini Yang melakukannya Ini seperti Marsis ya Pemikirannya Dom Hedal Kamara ini Kentara ini Seperti Marsis Nah Sampai pada Tahap terakhir Tahap terakhir Yaitu spiral Kekuasaan ketiga Nah Ketika konflik Sudah meletus Ya Konflik ketidakadilan itu Sudah meletus Pemberontakan meluap Terjadi di mana-mana Yang seperti kita lihat Pada tahun 98 Ya kan Terjadi di Jakarta Di Semanggi Terus ada di daerah Medan Ada di Solo Ada di Surabaya Akhirnya kekerasan nomor dua Sudah terjadi Pemberontakan-pemberontakan Masyarakat sipil Sudah terjadi Di kota-kota besar Pada saat itu Tahun 98 Sebagai reaksi rakyat Ketidak Apa Akibat Ketidakadilan Penguasa Penguasa memandang dirinya Sebagai pihak Yang berkewajiban Memelihara ketertiban Jadi pemerintah Memandang Ketika rakyat Sudah Chaos Ya pemerintah Sebagai pemegang Otoritas negara Yang mempunyai Otoritas Mempunyai Otoritas Memegang Aparatur-aparatur Negara Aparatur Masyarakat negara Seperti polisi Tentara Yang mereka Menurunkan Bentuk-bentuk Kekuatan Aparatnya Maka Untuk Memulihkan Kondisi Normal Kembali Penguasa Memerintahkan Lembaga Aparat negara Untuk mengertikan Rakyat-rakyat Yang melakukan Demonstrasi Di jalan Meskipun Itu dengan Cara kekerasan Juga Seperti Pemberbaran Paksa Penyemprotan Gas air mata Memasang Barikade Kawat berduri Nah inilah Tipe Kekerasan Nomor 3 Inilah yang disebut Tindakan Refleksi Penguasa Terhadap Kekerasan Rakyat Nah ini Jadi berderek Kekerasan Menurut Demah Hilda Kamara Itu ada Tiga Muncul dari Ketidakadilan Yang dirasakan Masyarakat Akhirnya Masyarakat Merasa resah Merefleksikan Dirinya Membentuk Kelompok kolektif Turun-turun Ke jalan raya Melakukan Pemberontakan Inilah Kekerasan Nomor 2 Jika Kekerasan Nomor 2 Sudah terjadi Pemerintah Sebagai Pemegang Otoritas Kekuasaan Termasuk Dalam ini Yang memegang Otoritas Lembaga Aparat Negara Polisi Dan Tentara Dia mempunyai Hak Untuk Menurunkan Lembaga Aparat Negara Agar Situasi Normal Kembali Ini Jelas ya Tergambarkan Spiral Kekerasaan Itu Spiral Kekerasaan Itu Tergambarkan Pada saat Terjadi Apa namanya Keputusan Pemenang Pilpres Pada KPU Tahun lalu Jelaskan Itu Nampak Semua Nah Ketika Kekerasan Disusul Dengan Kekerasan Juga Maka Dunia Jatuh Kedalam Spiral Kekuasaan Katanya Dom Eldal Kamara Makanya Ini Bentuk Jelas Dan Dunia Termasuk Di Indonesia Saat ini Bentuk Kekerasan Seperti ini Terjadi Dulu Di Thailand Taksin Sinawatra Perdana Menterinya Dikudeta Oleh rakyatnya Beberapa hari Akhirnya Dia turun Ya kan Nah ini Bentuk Bentuk Dari Pemberontakan Sipil Sebenarnya Muncul Dari atas Ketidakadilan Rakyat Terhadap Perdana Menteri Di Thailand Taksin Sinawatra Akhirnya Mereka Protes Kejalanan Menuntut Perdana Menteri Taksin Turun Akhirnya Taksin Memerintahkan Polisi Atau Tentara Membuarkan Paksa Sekelompok Apa Sekelompok Rakyat Yang Berafiliasi Dengan Rakyat-rakyat Lainnya Untuk Membuarkan Apa Perdana Menteri Thailand Akhirnya Itu tidak Terjadi Akhirnya Soalnya Perdana Menteri Pun Menyerah Dia turun Dari jabatannya Sama juga Waktu Omar Khaddafi Di Libya Terus Sama juga Dengan Siapa Ben Ali Di Tunisia Juga Seperti itu Terus Perdana Menterinya Mesir Lutus apa Saya lupa Itu juga Seperti itu Jadi Jangan main-main Dengan Kekuatan rakyat Pemberontakan Sipir itu Kata Kata Dom Heddle Camera Itu ada Sesuatu Kekuatan Kolektif Terbesar Yang dimiliki Rakyat Nah Waktu itu Turki juga Diguncang Dengan kudeta Tentang Erdogan Tapi kebalik Malah Rakyat Turki Itu malah mendukung Erdogan Dia melawan Tentara Turki Yang sudah Dicekoki oleh Pengkhianat Negara Tentara Turki Ini Aparat Turki Ini Berusaha ingin Mengkudeta Erdogan Tapi rakyatnya Membela Erdogan Dan justru Rakyatnya Berani mati Menentang Pengkudetaan Yang dilakukan Aparat-aparat Negara Di Turki Melawan Erdogan Jadi kudeta itu Tidak selalu Diartikan Pemberontakan Sipir Terhadap Pemerintah Tapi ada juga Pemberontakan Yang dilakukan Rakyat Sipir Untuk melindungi Negaranya Pemerintahannya Terhadap Lembaga Aparat-aparat Negara Seperti apa Seperti polisi Seperti TNI Jadi Bagikan dua Sisi mata uang Pemberontakan Sipir itu Tergantung Konteksnya Apa Apa penyebabnya Nah Terus Demandul Kamara Bilang ada Elemen subversif Elemen subversif Ini adalah Sekelompok orang-orang Baru yang bersifat Agigator Atau komunis Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang Yang menganut Suatu paham Ideologi kiri ekstrim Yang berjuang Demi pembebasan Kaun tertindas Untuk memilih Menggunakan Kekerasan bersenjata Di kita Di negara kita Ini gak ada Karena ini Coraknya Komunis Negara-negara Komunis Tapi Yang ada itu adalah Kelompok-kelompok Oposisi Terhadap Pemerintahan Yang tidak suka Dengan keputusan-keputusan Pemerintahan Kelompok oposisi Itulah yang dikatakan Elemen subversif Kata Domedo Kamara Nah Rakyat tertindas Melakukan aksi langsung Terlibat agitasi Rasa kesal Rasa jengkel Rasa gelisah Yang mendalam Yang menyakitkan Dan begitu lama Mereka derita Bila rakyat Telah patah arang Dan habis harapannya Serta kuatnya penguasa Membungkam rakyat Kamara menyebutkan Bahwa Kitalah kaum muda Yang harus bergerak Karena bagi kamara Kaum muda adalah Kekuatan segar Yang memiliki Idealisme Nyala semangatnya Seperti api yang membara Lapar Akan keadilan Dan haus Akan Otentisitas Jadi kaum muda Inilah yang Sebagai motor utamanya Jika ada Pemerintahan yang Tiran Pemerintahan yang Otoriter Pemerintahan yang Kejam Jadi kaum muda Seperti kita ini Yang harus Turun ke lapangan Membela Kepentingan rakyat Bagi kamara Seperti itu Bagi kamara Satu-satunya Jawaban yang benar Untuk mengatasi Kekerasan Adalah Keberanian Untuk menghadapi Ketidakadilan Ada satu Quote-quote Yang saya Ambil dari Dom Helder kamara Bahwa Ketika saya Memberikan makanan Kepada orang miskin Mereka menyebut saya Seorang santo Santo itu Pemuka agama katolik Ketika saya bertanya Mengapa orang miskin Tidak mempunyai makanan Mereka menyebut saya Seorang komunis Ya Begitu menarik nih Quotnya Dom Helder kamara Dan Dom Helder kamara Meninggal pada tahun 1999 Nah Cukup sampai disitu ya Penjelasan saya Tentang Teori kekerasan Dan pemberontakan sipil Dari Dom Helder kamara Semoga Ini bisa membantu Anda Mengembangkan lagi Pemikiran-pemikiran Dari Dom Helder kamara Untuk tugas akhir Anda Misalnya Skripsi Tesis Disertasi Atau tugas Kuliah Anda Mata kuliah Sosiologi konflik Gerakan sosial Terserah Ini semoga Menjadi pengantar Anda Untuk Jauh lebih dalam Mengenal Teori kekerasan Dari Dom Helder kamara Cukup sekian Vlog saya kali ini Bila ada Kurang Pas Kritik Saran Ya kan Pertanyaan Silahkan Cantumkan di kolom Channel youtube saya Dan saya menerima Setiap Masukan Saran Dari Anda semua Saya kiri ya Wabila 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam